hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mbah Ruta Alkom yang dikerja dari pembelajaran untuk pertemuan kedua tapi pembahasan yang kelima yaitu default bro root propagation ya jadi perabatan default router ya oke eh disini untuk apa perabatan default root root default itu kita harus konfigurasi dengan default static routing default tapi kita ketahui cara perintahnya IP root 000 ya di contoh yang gambar yang dihitung dia pakai exit interface ya loopback satu karena nexthopnya nggak ada ya tapi kalau untuk praktek terbaiknya itu baiknya menggunakan IP nexthop ya Nah itu contoh di konfigurasi disitu interface low 01 IP address definisikan IP address nya terus kemudian di routing yang IP root 000 loopback satu ya Nah disitu kemudian untuk konfigurasi router OSPF nya jadi untuk perabatannya ya itu kan ini maksudnya digabungin ya antara static routing dengan dinamik routing SPF ya jadi makanya ditambahkan dengan default information originated itu seperti itu jadi kalau misalnya ada dua buah router ya Nah ada router dua nah yang di sebelah sini itu di routing dengan SPF sebelah sini dengan static nah untuk penggabungannya itu menggunakan default information originated di konfigurasi OSPF nya nah ini untuk memperifikasi dari perambatan rute defaultnya itu perintahnya so IP root kemudian begin gateway ya di situ staticnya udah muncul disitu ada tanda bintangnya ya nah di R1 ada O E2 ya nah itu bedanya 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 eh yang kalau sudah digabungkan sama dengan router apa routing yang lainnya ya jadi ada tulisan O E2 ya tim mengindikasikan bahwa waspred versi 2 ya dia sudah digambungkan dengan terperintah default information originated tadi ya oke eh mungkin itu untuk topik pembahasan yang kelima ini kurang lebihnya mermaaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati